Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman, sekarang ini kita masuk pada pembahasan materi makna dan hakikat Tawahid Pembahasan mengenai akidah merupakan aspek yang sangat fundamental dalam peragama Hal tersebut mengingat bahwa keyakinan dalam beragama tidak dapat dipaksakan antara individu satu dengan yang lainnya untuk mengikuti ajaran agama yang diyakininya Secara idealita, pemahaman mengenai akidah harus sudah ditanamkan sejak usia dini Mengingat bahwa pada usia tersebut, masa-masa pembentukan mental dan karakter anak sangatlah bagus Selama ini mungkin kita mengetahui bahwa akidah, iman, dan Tawahid merupakan satu pengertian Namun ternyata dari ketiga aspek tersebut memiliki pengertian dan makna yang berbeda Dari pengertian Tawahid sendiri Pengertian Tawahid sendiri ialah penjelasan tersebut terkait dengan sesuatu yang berkaitan dengan keesan Allah Tawahid terbagi menjadi tiga lagi teman-teman Ada Tawahid Rububia, Tawahid Uluhia, dan Tawahid Asma Wasifat Tawahid Rububia yaitu keyakinan bahwa Allah SWT sebagai satu-satunya yang dapat menciptakan bumi dan langit beserta dengan isinya Hanya Allah lah yang mampu memberikan rezeki serta hal-hal yang terjadi di dunia ini Seperti area pandemik saat ini juga merupakan negosan Allah Kemudian Tawahid Uluhia Hal ini berkaitan dengan ibadah Yang mana dijelaskan bahwa hanya kepada Allah lah satu-satunya jad yang berhak untuk disembah Dan Tawahid yang ketiga yaitu Tawahid Asma Wasifat Hal ini berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah yang harus kita yakin dan kita ketahui Seperti maha pengasih, namun Allah tidak pernah pilih kasih terhadap hambanya Selanjutnya terkait dengan iman Keimanan merupakan seni-seni perbuatan seseorang sehingga setiap perbuatan yang dilakukannya bersandarkan pada keimanan Sehingga pengertian iman tidak dapat dimanai hanya sebatas ucapan percaya Melainkan juga pembenaran hati yang harus disertai dengan pengamalannya Selanjutnya terkait dengan akidah Pengertian akidah ialah sesuatu yang diyakini dengan membuktikan kebenarannya terhadap sesuatu Keyakinan tersebut tidak dapat dirakukan sehingga akidah menjadi landasan keimanan yang diyakini kebenarannya Selanjutnya, dalam memahami akidah juga terdapat upaya yang harus dilakukan Seperti hal-hal yang meneguhkan dan memuatkan keimanan antara lain Untuk memperkuat akidah yang kita miliki, maka seseorang harus terus belajar dan mendalami ilmu agama agar tidak berperilaku menyimpang Berusaha mengamalkan ilmu yang dipelajari dan diperdalamnya Apabila sudah mempelajari ilmunya, maka sebisa mungkin diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Selanjutnya adalah memperbaiki kualitas ibadah dan kualitas kemanusia Selain itu, kita bisa menjadikan orang-orang beriman yang solih dan berilmu sebagai sahabat Karena apabila kita memiliki sahabat yang solih dan berilmu, maka nantinya kita bisa terbawa untuk menjadi orang yang beriman Yang tidak kalah penting adalah kita terus memohon bimbingan Allah dengan konsisten Dan menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup tertinggi Selanjutnya adalah menolak segala macam bentuk kemesyrikan dan kemungkaran Dan yang terakhir, kita tetap selalu istiqomah berada di jalan umumnya Dari pemahaman materi-materi yang telah kami bahas pada video sebelumnya Maka kami mencoba untuk memberikan poin-poin penting sebagai berikut Pertama, pembahasan mengenai akidah merupakan bagian sangat fundamental dalam ajaran Islam Yang mencakup tentang kualitas keiman seorang yang bermuara pada pengimplementasi dan perbuatan dilakukan sehari Urgensi pembahasan mengenai pemahaman akidah yang masyarakat diperlukan Mengingat keadaan pandemik sehari ini banyak menjadikan momen tersebut sebagai upaya pelemahan akidah Sehingga penguatan pemahaman akidah bagi masyarakat sangat dibutuhkan Guna membangkitkan girus mengejuang dalam menghadap cobaan dan percobaan yang terjadi Dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan tetap berada di istiqomah menuju perdikian hamba yang bertakwa Kedua, pada masyarakat minoritas minimnya pemahaman dan ilmu pengetahuan yang menjadi problem utama terhadap lemahnya akidah Sehingga pemusatan perhatian khusus terhadap dakwah pada masyarakat tersebut harus dimaksimalkan Melalui program-program yang menunjang peningkatan pemahaman akidah Agar nantinya tidak mudah terpengaruh terhadap selain ajaran Allah Harta dapat hidup saling beriringan, dukun beragama, dalam berbangsa, dalam bernegara Ketiga, pada masyarakat mayoritas Yang menjadi problem nilai terkait dengan permasalahan individu Maka dalam hal ini dakwah yang dilakukan melalui pendekatan persuasi untuk tetap menjalin Dengan melibatkan pada kegiatan keagamaan yang akan menumbuhkan semangat untuk beribadah Dan tetap istiqomah dalam memaksanakan ajaran akidahnya Keempat, dalam masa pandemi saat ini Maka dakwah yang dilakukan melalui misimalkan konten-konten sosial media Dengan pengajian-pengajian dengan materi yang mudah diterima dan dipahami Serta dapat diakses secara umum dengan mudah Dalam hal mengantisipasi terpengaruhnya pelemahan akidah dalam masa pandemi saat ini Maka meningkatkan peran masjid dalam banyak hal bisa dilakukan Seperti menghidupkan kegiatan usaha sekitar masjid Sekian materi yang bisa kami sampaikan Semoga dari video ini dapat bermanfaat bagi kita semua Dan semoga kita semua selalu istiqomah berada di jalan Allah SWT Amin ya rupa alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video yang singkat kali ini Di momen KKN ini Saya ingin membahas satu tema yang sangat penting sekali Yaitu Tentas dari iman ini adalah Iman itu Sesungguhnya tidak cukup dengan Tadi keyakinan dan Perbuatan kita beribadah selesai Tidak cukup sampai Begitu saja gitu ya Tapi iman itu Mestinya Bisa menjadi What view kita Framework kita Cara pandang kita terhadap dunia Cara pandang kita terhadap realitas Cara berfikir kita itu Basisnya juga mestinya harus dengan Keimanan Misalkan Melihat apapun di dunia ini Kita basisnya dalam keimanan Oh semuanya adalah ciptaan Allah Bahkan orang kafir pun juga ciptaan Allah Sehingga Karena dia sama-sama ciptaan Allah dengan kita Maka kita harus bertoleransi Saat ini misalkan Kita tengah dihadapi Virus yang mematikan Covid-19 Semua Negara di dunia ini Menghadapi itu Berjuang menghadapi itu Melawan itu Kalau kita melihatnya dengan perspektif iman Itu enak Oh Covid-19 virus itu Adalah ciptaan Allah Maka kita Menggantungkan diri kita Kepada Allah Insya Allah kita aman Harapan kita besar Tapi bukan berarti Kemudian iman itu Tidak selaris dengan akal Akal dan iman itu Perlu disimbangkan Apa-apa Akal itu nanti Simbol atas usaha kita Apa-apa yang Menurut akal Atau menurut ilmu pengetahuan Ini dalam Kasus Covid-19 Misalkan Kalau menurut ilmu pengetahuan Menurut Kesehatan Misalkan Oh perbuatan ABCD itu Bisa menjurus Kepada terjangkit Pius Maka harus kita hindarkan Oh perbuatan ABCD itu Bisa Menjauhkan kita dari Pius Maka harus kita lakukan Ada usaha disitu Kalau pemerintah Menetapkan Protokol kesehatan ABCD Harus kita lakukan Itu usaha kita Tapi Dalam perspektif iman Kita tidak bisa berhenti Dengan usaha itu saja Kita pakai masker Kita menjaga jarak Kita menjauhi keramaian Kita pakai cuci tangan Dan seterusnya Selesai Tidak Dalam perspektif iman Usaha kita itu tetap Digantungkan kepada Allah SWT Itu namanya tawakal Setelah kita berusaha Kita tetap tawakal Enak Sehingga apapun yang kita terima Itu Kita akan Bisa mensyukurinya Bahwasannya itu adalah Datang dari Allah Maka pada level Halit tinggi Para ulama Yang sampai pada Makomnya Para sufi Misalkan Apapun yang mereka terima Terhadap diri mereka Bahkan sesuatu yang tidak Mengenakan sekali itu Sakit segala macam Mereka bahkan bisa Mensyukurinya Karena bagi seorang muslim Sakit itu Itu penggubur dosa Kalau dosa kita Gubur Harusnya kita bersyukur Tapi kalau makom kita Belum sampai sana Minimal banget Kita sebagai seorang muslim Dapat musibah Itu bersyukur Bersabar Ekonomi sulit Ya bersabar Kalau kita Mengaitkan segala sesuatu Realitas yang kita hadapi Itu dengan iman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan iman Kepada nabinya Dalam perspektif iman Tadi Cara pandang kita itu Cara pandang keimanan Tauhid Itu kita akan Menghadapi Apapun Fenomena Di dunia ini Dengan mudah Apa-apa datang dari Allah Kalau Allah berkehendak Maka kita Akan mendapatkannya Kalau Allah berkehendak Tidak akan terjadi Seperti itu Jadi Iman itu tidak Cukup ya Dengan Kita beriman KTP kita Lisan Lisan dan KTP kita itu Selam gitu kan Tidak cukup Kita harus sampai pada tahapan Cara berpikir kita Bahkan cara berpikir kita Bahwasannya Kehidupan dunia ini adalah Kehidupan sementara Sehingga Apapun yang kita dapatkan Yang kita raih dari dunia ini Harta dan seterusnya Itu harus kita Proyeksikan ke depan Untuk akhirat Seperti itu Terima kasih telah menonton!